Dari 12 nama yang kita uji, Ganjar naik ke 27,2, kemudian Prabowo-nya 21,5, kemudian Anies di angka 17%, dan ada Rituan Kamil di 8,3, dan Anies Aiditnya di angka 11,1. Jadi poin pertama yang mau kita sampaikan disini adalah, satu tahun menjelang pendaftaran Capres dan Jawapres, Anies Aiditnya sudah di angka 11,1. Jadi sudah mulai merucut ketiga nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ketika dikerucutkan menjadi 11 nama, Ganjar menjadi 28,1, kemudian ada Prabowo di nomor 2 di 22,1, kemudian ada Anies di 17,3, Anies Aiditnya tinggal sekitar 10,5. Dari tiga nama ini, di Sumatera itu antara Anies dan Prabowo bersaing, Aniesnya 32, kemudian Prabowo sekitar 27. Kemudian di Jawa, ini Ganjar, 42,8 dia unggulnya, sementara Anies dapat 22,8, Prabowo-nya 25,4. Di Bali Nusa yang unggul Ganjar, kemudian di wilayah Kalimantan yang unggul itu bersaing antara Anies dan Prabowo, Sekarang di 6 wilayah ini, pemenangnya adalah Epo. Jadi terbelahnya di situ, jadi pemilih yang puas dengan Jokowi, dia pilihnya. Di survei kita 42,2 lawan 40,4. Jadi bersaing, masih bersaing. Tiga pasang juga Ganjar di angka 31,9, lawannya Ganjar, itu ya bang. Bacaan sementara. Ganjar di angka 16,5, kemudian terakhir. Hari ini gue ya sepon. Aku udah hafal kan. Aku udah hafal kan. Belajar lagi nih, kita lihat. Gak ada kunci-puncinya nih. Iya. Berta terkegi di nasional, baik untuk Pirek, Pilves, maupun penilaian kita terhadap kinerja pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan survei ini tanggal 10 Oktober sampai tanggal 19 Oktober, malah di nomorannya sekitar 2,8. Secara proporsional, sama dengan populasi yang ada di nasional. Jadi, apa namanya, yang pertama kita lihat, yaitu terkait dengan permasalahan. Pertama, penilaian responden terhadap kondisi situasi negara saat ini secara umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa!